Selanjutnya kita ke PT United Tractors TBK yang membidik penjualan alat berat sebanyak 4.000 unit di 2024. Target ini turun jika dibandingkan dengan 2023 yakni 5.800 hingga 6.000 unit. Penurunan target ini dikarenakan permintaan pasar yang sedang lesu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan alat berat juga sudah melakukan investasinya sejak tahun lalu. PT United Tractors TBK membidik penjualan alat berat sebanyak 4.000 unit di tahun 2024. Target ini turun jika dibandingkan 2023 yakni sebesar 5.800 hingga 6.000 unit. Sekretaris perusahaan United Tractors Sara Kalobis mengatakan penurunan target ini dikarenakan permintaan pasar juga sedang lesu. Namun pihaknya optimis pasar masih dalam keadaan stabil dan bagus. Lebih lanjut, Sara juga menyampaikan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan alat berat juga sudah melakukan investasinya sejak tahun lalu. Sebagai informasi UNTR mencatat penjualan alat berat merek Konmatsu sebanyak 825 unit pada Februari 2024. Jumlah ini mengalami penurunan 33,03 persen jika dibandingkan penurunan sama tahun lalu yang sebesar 1.232 unit. Dilansir dari laporan bulanan unit detektor penjualan alat berat ke sektor pertambangan mendominasi yakni sebesar 68 persen dari total penjualan. Kemudian disusul penjualan ke sektor konstruksi 12 persen, sektor kehutanan sebesar 10 persen, dan sektor perkebunan 10 persen. Pada Februari 2024 saja UNTR tercatat menjual sebanyak 307 unit Konmatsu. Jumlah ini turun dari Januari 2024 sebesar 518 unit. Adapun market share Konmatsu pada year to date Februari 2024 sebesar 30 persen. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Juno Terima kasih telah menonton!